Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih saya mempunyai pakaian adat dari Papua khususnya di dari pantai Yang bahannya adalah ilalang ya Ternyata daun-daun ilalang ataupun daun-daun nipah Daun-daun yang kadang dinilai tidak bisa menghasilkan Hanya dibuang saja ternyata bisa dipakai untuk aksesori yang menarik Kalau kita kreatif Kalau kita mempunyai pikiran yang baik Dan ini menjadi pakaian turun-temurun dari saudara-saudara kita di Papua yang di daerah pantai Dan sekarang menjadi pakaian adat atau pakaian untuk upacara-upacara penyambutan tamu dan seterusnya Saudara-saudari yang terkasih Indah sekali walaupun bahannya hanya dari ilalang Walaupun bahannya hanya dari daun nipah Walaupun bahannya di daerah pantai ini hanya tidak kadang-kadang kalau kering dibakar saja Nah, saudara-saudari yang terkasih Rupanya kekreatifan Kreatifitas sekaligus juga berpikiran jernih Membuat hal-hal yang kadang tidak bisa dipergunakan atau tidak berpuah Atau yang hanya bisa dibakar Akhirnya, sampah itu menjadi berkah Menjadi pakaian adat Saudara-saudari yang terkasih Yesus hari ini berbicara Tentang orang dilihat dari buahnya Bukan dari apa yang terkesan dari luar Yesus menyampaikan Wajangan ini kepada murid-muridnya Tidak ada pula pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik Dan tidak ada pula pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah Dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat Sebab yang diucapkan mulut meluap dalam hati Mengapa kalian berseru kepadaku Tuhan-Tuhan Padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya Aku menyatakan dengan siapa ia disamakan Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu Rumah itu tidak dapat digoyakkan Karena dibangun di atas batu yang kokok Sebaliknya barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya Ya sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah pasir tanpa dasar Ketika dilanda banjir rumah itu segera ropoh dan hebatlah kerusakannya Sudara-sudari yang terkasih Berhubungan dengan rumput tadi dikatakan oleh Yesus Semak berduri, rumput tidak ada gunanya Dan semuanya itu dinilai, pohon dinilai dari buahnya Perkataan dan perbuatan menjadi satu Maka saudara-sudari yang terkasih Kalau kita itu menggambarkan orang yang sudah tidak berguna Orang yang penuh dengan kelemahan Menjadi ilalang Menjadi yang tidak bisa berbuah arah Menjadi yang tidak bisa berbuah anggur Apalagi buah-buah yang sangat berharga Maka kita bisa untuk dijadikan sebagai aksesori ini Walaupun hanya rumput berduri Kita bisa menjadikan hiasan-hiasan Kalau memang kita kreatif Maka saya teringat Kepada orang-orang yang pada masa lalunya Dia sangat jauh dari kesucian Suatu saat Saya bertemu dengan orang Yang sudah pernah masuk di dalam penjara Karena kasus pencurian Kemudian orang itu merasakan Bagaimana di penjara itu Kadang-kadang memang bisa terjadi di penjara itu Orang semakin jahat karena apa Mengenal bos-bos penjahat Dan kemudian dijadikan ante-anteknya Tetapi yang saya kenal ini Begitu merasakan penjara Setiap malam dia mulai gelisah Mungkin kalau siang ada kegiatan Ada yang biasa diajak ngomong Tetapi ketika sudah malam Waktunya istirahat tidur Dan sel sudah dikunci Lampu dimatikan Maka dia merasa Ini menjadi berat Walaupun Tidak sampai satu tahun Vonisnya Tetapi dia merasakan Bagaimana beratnya Hidup dalam penjara Bagaimana setiap malam Terjadi kesepian Pergulatan Maka kemudian Ketika dia mulai keluar Dia mulai bangkit Mulai menata hidupnya Banyak yang masih menolak Tapi pelan-pelan Dia menunjukkan sikap yang bisa dipercaya Dia menunjukkan sikap Yang mulai sedikit demi sedikit Menunjukkan Walaupun dia bekas narapidana Orang yang bisa bertanggung jawab Maka semakin lama Semakin banyak orang Mengapresiasi dia Semakin banyak orang Memberikan Suatu Jukungan Dan akhirnya Mendoakan Bahkan dia direkrut Untuk menjadi Anggota dalam satu Kelompok kategorial Dan dia menunjukkan Komitmennya Di situ Maka saudara-saudari Yang terkasih Memang Pohon Itu dinilai Dari buahnya Rumah Yang dibangun Di atas Batu karang Akan kokoh Seperti orang yang Mendengarkan firman Tuhan Dan Melaksanakannya Dan Saudara-saudari Yang terkasih Masih ada lagi Orang Yang seakan-akan Menjadi Rumput Semak Berduri Bisa juga Berguna Kalau dia Menyadari Akan kelemahannya Menyadari Akan segala Yang diperbuatnya Dan mulai Memperbaiki diri Dengan Pertobatan Maka ini Yang disebut Masuk sebagai Bahannya batu Dan keluar Sebagai emas Yang bisa dinikmati Oleh banyak orang Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Kekaguman Terima kasih selamat menikmati